Halo teman-teman, kita bikin camilan yang enak, murah meriah dari bahan sederhana saja, ini hasilnya enak banget loh teman-teman Kuih jagung manis kukus ini hasilnya umpuk, gurih juga manis, bikinnya sangat gampang loh Halo teman-teman, selamat datang di If The Miko Channel Untuk bahan-bahan yang sudah kita siapkan, jagung manis yang sudah dipipil sebanyak 2 buah Kemudian tepung tapioca atau tepung kanji sebanyak 14 sendok makan Gula pasaran 6 sendok makan, garam setengah sendok teh, dan juga santan 400 ml Nah teman-teman, sebagai langkah di awal, jagung manis dengan santan ini kita blender dulu ya teman-teman Supaya nanti gue jagung manis kukusnya hasilnya benar-benar umpuk dan lembut Oke teman-teman, ini kemudian kita blender sampai benar-benar halus Ini kita ambil jus jagungnya ya teman-teman Lanjut, setelah kita blender sampai halus, ini kemudian kita saring Jadi ini kita pisahkan dengan jus dengan kulit arinnya ya teman-teman Nah ini kita bantu dengan cara diaduk dalam saringannya, supaya jusnya cepat turun ya teman-teman Nah teman-teman, ini jusnya sudah turun Oke kira-kira seperti ini kulit arin yang kita sisihkan Ini kalau kita pegang ini terasa kasar ya teman-teman Seperti ini Oke ini kemudian kita sisihkan Lanjut, kita bikin adonannya ya teman-teman Kemudian kita masukkan saja garam setengah sendok teh Supaya rasanya makin guri Masukkan juga gula pasir sebanyak 6 sendok makan Atau sesuai selera Teman-teman, jagung manis rasanya sudah manis ya teman-teman Dan untuk penambahan gula pasirnya tetap sesuai dengan selera teman-teman Lanjut, kita tambahkan saja tepung tapioca Atau tepung kanji sebanyak 14 sendok makan penuh Teman-teman, kita gunakan di sini tepung tapioca Supaya hasilnya kenyal-kenyal ya teman-teman Oke lanjut, kita aduk-aduk hingga merata ya teman-teman Sampai adonannya benar-benar halus Tidak ada tepung yang menggumpal Teman-teman, jika tepungnya menggumpal Dibiarkan nanti hasilnya jadi keras ya teman-teman Oke setelah adonannya sudah jadi Terakhir di icip-icipa teman-teman Untuk menentukan tingkat kemanisannya Jika ada rasa masih kurang manis Teman-teman, boleh tambahkan lagi gula pasirnya sesuai dengan selera teman-teman Nah adonan sudah selesai kita bikin Sekarang kita siapkan cetakannya Di sini cetakan yang saya gunakan Cetakan kue mangkok Sebelumnya sudah kita olesi dengan minyak ya teman-teman Tipis-tipis saja Lanjut, cetakan kemudian kita pindahkan ke dalam Kugusan yang sudah kita panaskan sebelumnya Nah ini kemudian adonan kita aduk-aduk lagi Sebelum kita tuang Supaya tidak ada tepung yang mengendap Kita pindahkan ke dalam cangker ya teman-teman Ini untuk memudahkan kita nanti Menuang adonan Kedalam cetakan Nah ini kemudian cetakannya kita isi dengan adonan Sampai penuh ya teman-teman Cetakan yang saya gunakan di sini Sebanyak 14 buah cetakan Bisa jadi nanti teman-teman Memerlukan cetakan Lebih dari yang saya gunakan Atau sebaliknya ya teman-teman Oke ini sudah selesai kita isi semuanya Lanjut kita tutup kugusannya ya teman-teman Jangan lupa tutup kugusan dilapisi dengan kain Adonan kemudian kita kukus selama 35 menit Dengan menggunakan api yang besar Nah setelah 35 menit kita kukus ini sudah matang ya teman-teman Lanjut ini kita diamkan dulu sampai benar-benar dingin Setelah kita siapkan juga kelapa parut 200 gram Kelapa parutnya sudah kita kukus selama 35 menit Ini tujuannya supaya kelapanya tidak mudah basi Nah kelapa yang saya gunakan di sini Kelapa parut yang masih muda Kita ambil hanya daging putihnya saja Supaya terlihat bersih Teman-teman kue jogung manis dalam cetakan Sudah benar-benar dingin Kemudian kita keluarkan dari cetakan Dengan cara kita congkel dengan menggunakan ujung sendok Dan kita baluri dengan kelapa parut Sampai terbalur dengan merata Dan ini dia hasilnya Lakukan hal yang sama sampai seluruh kue jagung manisnya Selesai kita baluri dengan kelapa parutnya ya teman-teman Untuk mengeluarkannya gampang banget Karena sebelumnya cetakan sudah kita ulesi dengan minyak tipis-tipis Oke ini dia kue jagung manis kukus tabur kelapanya Sudah selesai kita bikin Lanjut langsung deh kita icip-icip Teman-teman ini saat kita potong Lombut banget Dan rasanya gurih ya teman-teman Jagungnya kerasa banget Walaupun ada tambahan tepung Rasa manisnya juga pas gurih rasanya Apalagi dengan taburan kelapa parutnya Makin enak loh Nah teman-teman punya jagung manis di rumah Yuk diolah jadi camilan enak Murah meriah ini Bikin camilan yang enak Tidak harus dengan modal yang mahal Dengan modal murah meriah saja Sudah bisa bikin camilan yang enak Langsung dicoba ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!